Intro Setelah sukses menjadi tuan rumah Asian Games 2018, Indonesia kini mengadakan kembali satu pergelaran akbar, yaitu ASEAN PARA Games 2018. Ajang ini diperuntukkan bagi para atlet di Valble yang berprestasi di bidangnya masing-masing. Baru berjalan beberapa hari, Indonesia telah meraih beberapa medali dari para atletnya. Salah satunya dari Nina Ngawidiasi. Dara cantik kelahiran Bali ini berhasil meraih medali perak di cabang angkat berat kelas 41 kg putri. Kerja keras yang ia lakukan sejak sekolah dasar akhirnya berbuah manis dengan mengharumkan nama Indonesia. Ternyata, Nina Ngawidiasi juga sudah banyak menorekan beberapa prestasi lainnya di cabang yang sama. Bagaimana kisah Nina Ngawidiasi berjuang untuk menjadi atlet angkat berat kebanggaan Indonesia? Saksikan sesaat lagi, hanya di pagi-pagi, pasti happy! Oke, kita sudah bersama dengan Mbak Nina Ngawidiasi, atlet angkat berat ASEAN PARA Games. Tuh, ini kita ada artikel, kita lihat dulu artikelnya. ASEAN PARA Games 2018, Nina Ngawidiasi, medali perak untuk Indonesia. Nah, jadi ini kelas angkat berat kelas 41 kg ya. Itu medali perak berapa pada saat itu? Medali perak, yang kemarin saya tanding hari minggu, medali kedua untuk Indonesia. Medali kedua untuk Indonesia, wow! Wow! Hebat! Terus, awalnya mengenal angkat berat itu sejak kapan? Sejak kelas 6 SD. Ikut-ikutan kakak, terus ikut latihan sama kakak, teman-teman. Terus, pelatihnya lihat saya, terus kemudian pelatihnya melatih saya. Begitu, oke. Kamu boleh tahu, kamu mengalami disabilitas seperti ini itu sejak kapan? Sejak umur 3 tahun. Jadi, saya lahir normal, seperti pada anak pada umumnya. Kemudian, pada saya umur 3 tahun, saya sakit demam, panas. Kemudian, orang tua saya ngajak saya ke dokter. Terus, disuntik oleh dokternya. Habis disuntik sama dokter, kemudian saya tambah sakit, tambah lemas. Kemudian, saya enggak bisa jalan. Jadi, malah praktik ya? Malah praktik ya, Tuhan. Enggak tahu. Iya, iya, iya. Oke, nah terus, apa saat pertama kali jadi atlet itu, itu cuma hobi doang? Apa emang udah langsung mau ke profesional? Cuma ikut-ikutan doang. Iya. Jadi, ikut-ikutan. Kemudian, dari pertama latihan, 3 bulan kemudian saya langsung diikutkan ke juaraan nasional. 3 bulan? Iya. 3 bulan? Wow. Tapi, mbak, maaf ya. Suka-dukanya sebagai atlet yang sekarang ini seperti apa sih, mbak? Otomatis kan dengan keadaan seperti ini kan pasti ada suka, ada dukanya gitu, mbak. Ya, pasti suka duka itu pasti ada. Tapi saya melaluinya semuanya dengan semangat. Karena saya memiliki orang-orang di lingkungan saya yang sangat positif, terutama keluarga yang selalu support saya. Dan saya juga memiliki pelatih-pelatih yang luar biasa. Jadi, semua kesulitan yang saya lalui saya jadikan semangat untuk saya, karena saya ingin maju ke depan. Yang penting adalah kemauan ya, itu nomor satu. Tapi, kan mbak kan atlet angkat besi nih, besinya kan paling berat berapa? Sekarang, kemarin yang waktu, hari minggu kemarin, angkatan terbaik yang dibenarkan oleh wasit 97. Oh, 97 kilo? Di angkatan ketiga 101, digagalkan oleh wasitnya. Kenapa itu? Kurang tahu. Nah, pertanyaannya mbak, ini kan besi hampir 90 ya? 90 kilo ya? 97. 97 kilo, hampir 100. Mohon maaf sebelumnya, ini kursinya kuat atau enggak mbak? Enggak, jadi saya enggak ngangkat di atas kursi roda, kalau angkat berat itu band press, jadi posisinya tidur. Oh, tidur. Oh, tidur. Oh, iya, iya. Nah, terus gimana? Ini gini, ini gini. Gimana caranya kamu bangkitin kepercayaan diri kamu gitu? Caranya? Nah, semangat, karena saya enggak mau terpuruk dengan keadaan saya, apalagi saya dari kecil kayak gini, jadi saya enggak tahu, saya tidak pernah tahu berasanya bagaimana rasanya bisa berjalan normal, saya enggak tahu rasanya. Nah, dari kecil saya sudah jadi atlet, jadi fokus saya sekolah dan latihan. Jadi saya enggak pernah mau yang namanya terpuruk, karena keluarga saya, orang tua saya selalu bilang, lakukan sesuatu yang berarti buat kamu. Betul. Iya, orang tua saya selalu bilang gitu, jangan pernah lihat kondisi kamu, kamu tidak berbeda, tapi kamu spesial, kamu harus berbuat sesuatu untuk dirimu sendiri. Yang bilang siapa, bapak atau ibu? Ayah ibu saya. Ayah ibu. Oke, ada mungkin ucapan orang tua kamu, ayah kamu atau ibu kamu yang membuat kamu semangat? Iya, ibu saya sama ayah saya selalu bilang, dulu waktu kecil saya sering merasa berbeda, waktu saya masih usia-usia SD kayak gitu. Saya pernah juga nanya sama ayah saya, waktu itu saya belum ngerti, kenapa sih dengan kondisi saya, what happened kayak gitu. Suatu ketika saya tanya sama ayah saya, saya kenapa sih sebenarnya kaki saya, kenapa teman-teman saya yang lain bisa lari, saya enggak bisa lari, kayak gitu. Terus ayah saya bilang, kenapa saya berbeda, saya bilang gitu sama ayah saya. Ayah saya berusaha sekali menjelaskan, mencarikan bahasa yang bisa saya pahami pada saat itu. Luar biasa, oke. Terus saat itu bilang apa? Terus ayah saya bilang gini, kamu tidak berbeda, tapi kamu spesial. Mungkin sekarang kamu enggak paham, tapi one day dengan berjalannya waktu kamu tunggu dewasa, kamu akan mengerti. Terus setelah itu saya enggak pernah bertanya lagi tentang kondisi saya, saya ingat kata-kata ayah saya, one day saya akan mengerti. Saya menunggu hari itu, hari sampai di mana saya bisa memahami kondisi saya. Intinya sekali lagi mba, jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa terpuruk. Walaupun mohon maaf kondisi mba seperti kayak gini, tapi mba bisa membanggakan Indonesia. Luar biasa. Luar biasa Indonesia, bangga punya mba. Oke ini ada artikel ya, ada artikel kita lihat. Nih kekecewaan nih, nengah wadiasi gagal persembahkan emas di ASEAN Paragames 2018. Kenapa kamu kecewa, enggak bisa dapat emas? Sedih. Sedih, sedihnya gimana? Sedih, sedih banget karena prosesnya untuk, kemarin saya, tiga minggu yang lalu saya baru main di Jepang, saya main di kelas 45. Terus di 45 itu memang berat banget, memang lawan saya dari dulu itu, di dunia pun saya ketemu Cina. Terus kemarin di Jepang juga ketemu Cina, memang berat, saya putuskan kembali lagi ke kelas 41. Dulu memang saya main di kelas 41 dengan harapan spekulasinya di sana bisa, lebih ada peluang di sana. Di 41 dapat menang emasnya, tapi kemarin itu memang persaingannya ketat banget dan perbutan medali emasnya di angkatan ketiga. Dan di angkatan ketiga itu sudah ada harapan, tapi di angkatan ketiga saya dikasih merah sama wasitnya. Jadi yang dapat emas dari negara mana? Cina. Dari China ya. Di Paragames ini mbak kelas berapa? Kelas 41. Nah bahasa begini, kemarin kan sempat waktu hari-hari awal banyak yang bilang bahwa ASEAN Paragames itu banyak bangku-bangku kosong. Kosong, iya. Pada saat itu waktu di pertandingan di pertandingan kamu itu penonton bangku-bangku banyak yang kosong gak? Kalau waktu hari pertama saya tanding itu saya ngelihat sekilas karena saya fokusnya bagaimana besi itu ke angkat banyak banget yang nonton rame banget yang nonton rame banget tapi gak tau karena tapi yang saya lihat itu pada rame banget sih karena banyak banget juga yang bawa bendera merah putih yang teriak-teriak nama saya. Jadi saya lihat sih penuh. Penuh luar biasa. Nah berarti untuk peran-peran dengan yang lain kalau bisa juga didukung, disupport ya. Betul sekali. Oke. Mbak kan kuat angkat besi ya. Ya. Auker ya oke. Oke ya. Gak enak banget klostik lu Bilisaputra. Oke. Setelah ini ya kita akan tanyakan sesuatu lagi sama Ni Nengah ya. Betul. Tetap bersama kami di pagi-pagi pasti. Don't go anywhere. Stay tuned. Always. Only on time still be.